Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwwata illa billah Amma ba'du Para teman-teman, para ikhwat al-iman dimanapun anda berada Semoga dan semoga kita semua senantiasa dicintai Dan dimuliakan oleh Allah SWT Amin, amin ya muji basa ilim Bapak ibu yang senantiasa dikintai dan dimuliakan oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini Bapak ibu insyaallah saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber kami ya Yang bertanya mengenai tempat-tempat mustajabah untuk berdoa di sekitar Masjidil Haram Bapak ibu Karena hal ini juga seringkali ditanyakan oleh para jemaah umroh ataupun para jemaah haji Ini belajar dari pengalaman saya pribadi Bapak ibu Karena kadang kalau jemaah umroh ataupun jemaah haji sudah sampai di Masjidil Haram Ini kadang suka nanya ke pembimbingnya Terutama kepada saya dulu Bapak ibu sekalian Ini seringkali bertanya Ustaz mohon ditunjukkan tempat yang paling mustajab untuk berdoa Karena saya ada doa khusus Ustaz yang harus dipanjatkan di Masjidil Haram ini Baik Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT sebelum saya menjelaskan panjang lebar mengenai tempat-tempat yang paling mustajab untuk berdoa di sekitar Masjidil Haram Kami tidak ketinggalan untuk selalu mendoakan para pengikut setia dari channel ini Saya doakan mudah-mudahan Bapak ibu, para teman-teman Semoga dan semoga Senantiasa diberi kesehatan oleh Allah SWT Rizki yang lancar dan barakah Diberikan umur yang panjang dan barakah Dan mudah-mudahan Bapak ibu sekalian Yang belum sampai ke 2 Tanah Suki Mekah dan Madinah Saya doakan di tahun-tahun yang akan datang Mudah-mudahan dipanggil oleh Allah Bisa melakukan ibadah umrah lebih-lebih ibadah haji Amin, amin ya Mujibasailin Baik Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Sebagaimana yang sudah saya janjikan tadi di awal Bapak ibu InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan Mengenai tempat-tempat mustajab untuk berdoa Bapak ibu Walaupun sebetulnya Bapak ibu sekalian Semua tempat Semua wilayah yang ada di lokasi Tanah Haram Mekah Al-Mukarramah ini Sebetulnya Bapak ibu sekalian Semua ini tanah mustajab Bumi mustajab Bumi mustajab untuk berdoa kepada Allah SWT Apalagi Bapak ibu Jemaah Umrah ataupun jemaah haji ini merupakan tamu-tamunya Allah Barang siapa berdoa kepada Allah Maka akan dikabulkan doa-doanya Dan barang siapa beristighfar kepada Allah Maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT Al-Hujjaj wal-Ummar wabdullah Jadi jemaah haji ataupun jemaah umrah Ini merupakan tamu-tamunya Allah Barang siapa yang berdoa kepada Allah Maka akan dikabulkan doanya Dan barang siapa beristighfar kepada Allah Maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT Jadi sebetulnya di tanah haram Mekah Al-Mukarramah Ataupun di tanah haram Madinah Al-Munawwar Semua itu tempat yang paling mustajab untuk berdoa Bapak ibu Namun Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT Memang ada Bapak ibu sekalian tempat khusus ya Tempat yang memang sesuai anjuran baginda Rasulullah SAW Dimana kalau kita berdoa di tempat itu Insya Allah akan dikabulkan doa-doanya Tidak akan ditolak oleh Allah SWT Salah satu diantaranya misalnya Kalau di Masjidil Haram Bapak ibu sekalian Kita kenal mungkin yaitu Multazam Multazam ini Bapak ibu mohon diperhatikan Mungkin bisa lihat di gambar sebelah kanan Ini yang dikenal dengan Multazam Yang dimaksud Multazam itu sebetulnya apa sih Pak Ustadz? Saya bingung misalkannya Apalagi saya pemulani baru melakukan ibadah umrah Baik Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT Yang dimaksud Multazam Multazam ini kalau diartikan secara harfiah Berupa tempat yang amat diperlukan Bapak ibu Tempat yang amat penting ya kan Tempat yang amat diperlukan Namun kalimat Multazam disini Bapak ibu sekalian Yaitu menjadi salah satu tempat antara Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah Itu yang dikenal dengan Multazam Bapak ibu Yaitu tempat yang paling mustajab untuk berdoa Mungkin ada beberapa sentimeter ya Mungkin gak nyampe satu meter Gak nyampe satu meter mungkin Antara sudut Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah Sebagaimana yang kita lihat disini nih Bapak ibu Ya di sebelah kanan Ini yang dikenal dengan dengan Multazam Yaitu antara sudut Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah Itu yang dikenal dengan dengan Multazam Tempat yang paling mustajab untuk berdoa Dalinnya apa sih Pak Ustadz? Kalau memang itu tempat paling mustajab untuk berdoa Banyak sekali Bapak ibu sekalian Kalau kita mungkin bisa baca kitab Ada di dalam kitab Akhbarul Makkah Ada lagi kitab Firihabil Baitil Haram Dan masih banyak kitab-kitab sejarah yang menjelaskannya Bahwa Multazam ini Bapak ibu Tempat yang paling mustajab untuk berdoa Dimana baginda Rasulullah S.A.W. pernah menyampaikan Al-Multazamu mawdi'un yustajabu fihi du'a Ma da'allahu fihi abdun da'watal istijalah Jadi kata Nabi Multazam ini tempat yang paling baik Dan tempat paling mustajab untuk berdoa Tidak seorang pun kata Rasulullah Semua hamba Allah yang berdoa di tempat ini Tidak seorang pun yang tidak akan dikabulkan doanya Semua mesti akan dikabulkan oleh Allah S.W.T Fihi abdun Tapi kalimat abdun disini Yaitu seorang hamba Allah Bapak ibu sekalian Hamba Allah itu siapa Pak Ustadz? Misalkan kita punya pertanyaan seperti itu Yang dikenal dengan hamba Allah Yang dimaksud dengan hamba Allah Yaitu orang yang selalu menjalankan perintahnya Dan menjauhi larangannya Itu menjadi hamba Allah Bapak ibu sekalian Jadi apabila ada seorang hamba Allah Fihi abdun da'watal istijalah Apabila ada seorang hamba Allah yang berdoa di situ Maka semua akan dikabulkan oleh Allah S.W.T Nah ini tempat yang paling mustajab yang pertama Bapak ibu sekalian Bahkan Bapak ibu sekalian Dianjurkan di tempat ini Sekalipun kita tidak bisa pakai bahasa Arab ya kan Cukup pakai bahasa yang dipengerti Karena ini juga sering saya sampaikan ke para jemaah haji Para jemaah umrah Walaupun kita misalkan kita menghafalkan Buku panduan doa misalkan Panjang Tapi kita tidak faham dengan apa yang dimaksud ya Dengan artinya kita tidak faham Yang dimaksud kita tidak faham Percuma Bapak ibu sekalian ya Artinya apa? Kalau memang Bapak ibu sekalian nanti ditakdirkan oleh Allah Bisa melakukan ibadah umrah atau ibadah haji Dan bisa sampai di tempat itu multazam Maka Bapak ibu sekalian berdo'alah sesuai dengan bahasa masing-masingnya Jadi tidak harus memakai bahasa Arab Bapak ibu sekalian Cukup memakai bahasa yang difahami Bahasa yang dimengerti Mau pakai bahasa daerah munggu Mau pakai bahasa Indonesia munggu Tapi pada intinya Bapak ibu sekalian berdo'alah Sesuai dengan keinginan Bapak ibu sekalian Satu contoh misalnya Ya Allah Ya Tuhan kami Ampunilah dosa-dosa kami Ya Allah Sampaikanlah anak keturunan kami Ya Allah Ketempat ini Ya Allah Ya Allah jangan jadikan kunjungan kami sebagai kunjungan terakhir Ya Allah Kebaikullahmu Ya Allah Ya Allah Misalkan kita punya keluhan dengan keluarga kita Dengan anak kita Misalkan dengan ekonomi kita Bapak ibu Itu Tidak ada masalah Kita langsung curhat kepada Allah di sana Bapak ibu sekalian Misalkan ini Bapak ibu Dan saya Dagangan saya tidak Kurang laku Ya Allah Kurang laris misalnya Tidak masalah Bapak ibu sekalian Insya Allah semua akan dihijabah oleh Allah Tidak harus pakai Bahasa Arab Bapak ibu sekalian Ini salah satu tempat yang paling mustajab Yaitu Multazan Bahkan Sebagian dua ayat menjelaskan Bapak ibu sekalian Ketika Baginda Rasulullah S.A.W. Sampai ke tempat Multazan ini Baginda Rasulullah Langsung menempelkan dadanya Kedua lengannya Kedua telapak tangannya Kemudian pipinya ditempelkan Lalu Rasulullah Meratap kepada Allah Sambil berdoa Seumpama ada pertanyaan Bapak ibu sekalian Ustaz Seumpama saya tidak bisa Berdoa di Multazan Kalau berdoa di depan pintu Kaabah Boleh tidak Dan itu tempat mustajab Tidak apa-apa Bapak ibu sekalian Sebagaimana yang sudah saya sampaikan Di awal Bahwa pada hakikatnya Semua di Tanah Haram Mekah Al-Mukarramah Tempat mustajab paling berdoa Apalagi di Masjidil Haram Jadi mau di Multazan Monggo Mau di depan pintu Kaabah Monggo Bahkan Banyak riwayat Menjelaskan Bapak ibu sekalian Ketika Nabi Allah Adam melakukan tawaf Setelah melakukan tawaf Melakukan sholat sunnah Maka Nabi Allah Adam selalu berdoa Di tempat itu Bapak ibu Ini menurut Beberapa Keterangan Bapak ibu sekalian Beberapa sejarah Jadi tempat itu Memang banyak sekali Dalinya Bahwa tempat yang paling Mustajab untuk berdoa Lalu dimana lagi Pak Ustadz Tempat yang paling Mustajab untuk berdoa Kalau bisa Bapak ibu sekalian Nanti ketika Melakukan umrah Atau melakukan Ibadah haji Sempatkan berdoa Di Hijir Ismail Hijir Ismail itu Apa sih Pak Ustadz Nanti Bapak ibu sekalian Insya Allah Akan dikasih tahu Oleh si pembimbingnya Hijir Ismail itu Bapak ibu sekalian Lengkungan setengah lingkaran Di bagian samping Kaabah ya Itu yang dikenal dengan Hijir Ismail Apa ada dalilnya Ustadz Misalkan ada pertanyaan Seperti itu Banyak sekali dalilnya Bapak ibu sekalian Karena sekarang ini Jemaah Untuk melakukan Satu amalan Supaya yakin Dia selalu pengen Tanya dalil Tanya hadis Tanya ayatnya apa Sebetulnya Kalau saya perinci semua Di video ini Mungkin durasinya Terlalu panjang Tapi saya ambil Pokoknya aja Banyak sekali Riwayat yang menjelaskan Bahwa di Hijir Ismail itu Bapak ibu sekalian Tempat paling mustajab Untuk berdoa Pernah dikisahkan Pada satu ketika Bapak ibu Syedatuna Aisyah Radallahu ta'ala Anha Wardaha Ini pernah Meminta izin Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi salam Jadi Kalau bahasa kita Ya Rasulullah Saya ingin sekali Masuk ke dalam Kaabah Ya Rasulullah Maka Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi salam Mengajaknya Syedatuna Aisyah Radallahu ta'ala Anha Masuk ke Hijir Ismail Ya Masuk ke Hijir Ismail Lalu dijelaskan oleh Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi salam Ya Khumairah Solatlah di Hijir Ismail Karena Di Hijir Ismail Ini Merupakan Tempat yang Paling mustajab Untuk berdoa Dan Ketahuilah Ya Khumair Kata Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi salam Bahwa Hijir Ismail Ini Adalah Bagian dari Dalam Kaabah Artinya apa Kalau Solat di Hijir Ismail Itu sama halnya Dengan Solat di dalam Kaabah Masya Allah Jadi Sayang sekali nanti Bapak Ibu sekalian Misalkan Panjenengan berangkat umrah Berangkat haji Gak sempat masuk disitu Sayang sekali ya Usahakan bisa masuk disitu Apalagi Bapak Ibu sekalian Nanti Kalau sudah masuk disitu Usahakan Solat sunnah Solat sunnah mutra Kusolli sunnah Dan rak'ataini Lillahi ta'ala Seperti itu Setelah Bapak Ibu sekalian Nanti selesai Melakukan ibadah Solat Maka Panjenengan Berdoa Di tempat itu pula Bapak Ibu Terutama Kalau bisa Di bawah Pancuran Mas Di bawah Mizab Atau Talang Mas Sebagaimana Yang kita lihat Di samping saya Ini adalah Pancuran Mas Pancuran Mas Atau Talang Mas Di bawah situlah Bapak Ibu sekalian Karena itu sejajar Dengan Fikir Ismail Berdoa Di bawah Pancuran Mas Insya Allah Semua Semua Hajat-hajat Bapak Ibu Sekalian Akan diijabah Ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan mungkin Ada yang bertanya Pak Ustadz Kenapa itu Kok dinamakan Hijir Ismail Bagaimana Sejarahnya Misalkan Lengkungan Setengah lingkaran Itu Bapak Ibu Sekalian Kenapa dinamakan Hijir Ismail Karena menurut Salah satu Riwayat Bahwa tempat itu Konon Bapak Ibu Merupakan Tempat tinggal Nabi Allah Ismail Beserta Ibunya Siti Hajar Ketika Ditinggal oleh Nabi Allah Nabi Allah Ibrahim Maka dikenal dengan Hijir Ismail Dan disamping itu Mula Bapak Ibu Sekalian Ternyata Hijir Ismail Ini memiliki Keutamaan Atau keistimewaan Yang luar biasa Bapak Ibu Sekalian Sebagaimana Yang pernah Diriwayatkan Dalam satu Riwayat Bapak Ibu Sekalian Bahwa Baginda Rasulullah Pernah Bertanya Kepada Abu Khurair Apa kata Rasulullah Ya Abu Khurair Taukah Bahwa Di pintu Masuk Hijir Ismail Itu Ada para Malaikat Ya Abu Khurair Yang seraya Mengatakan Wahai Hamba Allah Engkau Telah Diampuni Dosa-dosamu Mulailah Dengan Amalan Yang baru Jadi Kalau Panjenengan Masuk Di pintu Hijir Ismail Ini Bapak Ibu Sekalian Seakan-akan Malaikat Mengatakan Seperti itu Wahai Hamba Allah Engkau Telah Diampuni Dosa-dosamu Mulailah Dengan Amalan Yang baru Tapi Saya Lihat Akhir-akhir Ini Bapak Ibu Sekalian Pintu Masuk Hijir Ismail Ini Sudah Ditutup Dengan Kayu Pintu Pintu Dulu Masih Tahun 2014 2015 Ini Kayaknya Masih Dibuka Umum Kalau Sekarang Ini Engkau Kenapa Alasannya Bapak Ibu Sekalian Tapi Yang Jelas Kadang Suka Engkak Dikasih Kalau Masuk Di Pintu Masuk Sedangkan Di Pintu Keluar Kata Nabi Itu Ketahuilah Abu Quran Bahwa Ada Para Malaikat Juga Disitu Kalau Bahasa Kita Lagi Nunggu On Jadi Para Malaikat Nunggu Serah Mengatakan Wahai Hamba Allah Engkau Telah Mendapatkan Rahmat Apabila Engkau Umat Muhammad Masya Allah Jadi Di Pintu Masuk Ada Para Malaikat Di Pintu Keluar Juga Ada Para Malaikat Kalau Di Pintu Masuk Apa Tadi Kalau Di Pintu Masuk Para Malaikat Serah Mengatakan Wahai Hamba Allah Dosa Dosamu Sudah Diampuni Mulailah Dengan Amalan Yang Baru Sementara Di Pintu Keluar Para Malaikat Mengatakan Wahai Hamba Allah Engkau Akan Mendapatkan Rahmat Apabila Engkau Menjadi Umat Umat Muhammad Masya Allah Tabarak Allah Kita Beruntung Menjadi Umat Muhammad Bapak Ibu Sekarang Apa Sebab Karena Umat Yang paling Difasilitasi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Dan Semoga Kita Selalu Diakui Dianggap Oleh Baginda Rasulullah Menjadi Umatnya Dan Mendapatkan Naungan Safah Hanya Nanti Di Yaumil Akhirah Amin Amin Ya Mungkin Ada pertanyaan Diantara Para Teman-teman Pak Ustadz Kenapa Kok Bangunan Hijri Ismail Itu Hanya Dibangun Begitu Aja Kok Enggak Dibangun Tinggi Atau Sejajar Paling Tidak Sejajar Dengan Apa Itu Kenapa Pak Ustadz Bapak Ibu Yang Dimuliakan Kenapa Bangunan Itu Hanya Lengkungan Setengah Lingkaran Menurut Catatan Keterangan Bapak Ibu Sekalian Saya Pernah Baca Di Salah Satu Kitab Kenapa Enggak Nyampai Tuntas Kenapa Enggak Sejajar Dengan Kahabat Ternyata Bapak Ibu Sekalian Bahwa Hijri Ismail Ini Dibangun Oleh Suku Quraish Pada Tahun 606 Masehi Bapak Ibu Sekalian Yang Mana Pada Saat Itu Sebetulnya Pengen Dijadikan Bangunan Yang Sejajar Sejajar Dengan Keabat Namun Dikarenakan Pada Saat Itu Kehabisan Dana Bapak Ibu Sekalian Maka Terpaksa Sisi Barat Dan Sisi Timur Ini Dipangkas Oleh Suku Quraish Bapak Ibu Sekalian Sehingga Bangunannya Seperti Itu Yang Sebagaimana Yang Kita Lihat Sekarang Bapak Ibu Mungkin Nanti Ketika Sampai Di Mekah Ketika Melakukan Taw Bisa Diperhatikan Dan Sebagaimana Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Bapak Ibu Sekalian Hijir Ismail Ini Banyak Sekali Memiliki Keutaman Atau Keistimewan Di Samping Tempat Mustajab Untuk Berdoa Bahwa Hijir Ismail Ini Bagian Dari Dalam Kaabah Apa Sebab Kok Dinamakan Bagian Dari Dalam Kaabah Karena Siapapun Kalau tidak Mengitari Hijir Ismail Mengeliling Hijir Ismail Itu Tawafnya Tidak Sah Misalnya Satu Contoh Ada Jemaah Umrah Atau Jemaah Haji Yang Tidak Mengeliling Hijir Ismail Artinya Lewat Di Dalam Itu Tidak Sah Bapak Ibu Sekalian Karena Yaitu Tadi Bahwa Hijir Ismail Itu Bagian Dari Dalam Kaabah Dan Tidak Hanya Itu Saja Keutaman Atau Keistimewaan Daripada Hijir Ismail Bapak Ibu Sekalian Ternyata Hijir Ismail Ini Dikenal Dengan Pintu Surga Bapak Ibu Sekalian Pintu Pintu Surga Babul Jannah Ya kan Apa Sebab Karena Pernah Di lain saat Sayyidina Osman Bin Afan Ketika Para Sahabat Lagi Berkumpul Didekat Kaabah Bapak Ibu Sekalian Lalu Sahabat Osman Bin Afan Ini Mengatakan Wahai Sahabatku Taukah Engkau Dari Mana Aku Datang Sahabat Yang Lagi Kumpul Ini Bapak Ibu Sekalian Bertanya Dari Mana Engkau Ya Amir Al-Mu'mini Lalu Sahabat Osman Bin Afan Mengatakan Ketahuilah Bahwa Saya Baru Saja Datang Dari Pintu Surga Pintu Surga Itu Dimana Ya Amir Al-Mu'mini Pintu Surga Itu Hijir Ismail Itu Babul Itu Pintu Pintu Surga Jadi Banyak Sekali Bapak Ibu Sekalian Keterangan Keterangan Baik Itu Hadis Sejarah Sejarah Yang Sangat Akurat Yang Untuk Meyakinkan Kita Bahwa Tempat Itu Tempat Yang Paling Mustajab Untuk Berdoa Bapak Ibu Nah Ini Sajalah Mungkin Bapak Ibu Sekalian Yang Dapat Kami Jelaskan Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudahan Nanti Bapak Ibu Sekalian Sesampainya Disana Sudah Tahu Persis Apa Itu Multazam Apa Itu Hijir Ismail Melalui Cerita Melalui Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bapak Ibu Sekalian Oh Ini Kata Si Pak Ustadz Ini Ini Yang Dimaksud Multazam Yang Dimaksud Hijir Ismail Seperti Itu Dan Yang Paling Penting Mudah Mudah Bagi Para Teman Teman Sahabat Sahabat Youtube Yang Belum Ditadbirkan Oleh Allah Mudah Mudah Di Tahun Yang Akan Datang Bisa Melakukan Ibadah Umrah Lebih Ibadah Haji Dan Berdoa Di Tempat Itu Bapak Ibu Amin Amin Ya Mujib Sahilin Kiranya Ini Yang Dapat Kami Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wala Afa Minkum Ihdinas Surat Al-Mustakim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh